Setidaknya 6 orang tewas karena kecelakaan bus dan truk yang menimbulkan kebakaran di dalam terowongan di luar kota Seoul, Korea Selatan. 20 orang dirawat karena sesak napas akibat asap dari api kebakaran tersebut. Terlihat dalam visual, api yang besar dan kepulan asap membumbung dari dalam terowongan yang berada di Gwashon. Sementara itu, ratusan petugas pemadam kebakaran terlihat berjuang untuk menanggulangi api tersebut. Kebakaran dimulai ketika bus dan truk bertabrakan yang menimbulkan api besar di dalam terowongan jalan berkecepatan tinggi. Setelah api berhasil dijinakan, para pemadam kebakaran lalu masuk ke dalam terowongan untuk mengevakuasi dan mencari kemungkinan adanya korban lain.